Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Lagi butuh vega baru yang worth banget Buat main game modern hari ini Dengan harga cukup murah Radeon RX 5500 XT Tentu bisa kalian pertimbangin Dengan modal cuma sekitar 3 jutaan Kalian udah dapetin sebuah vega nendang Yang gak cuma hebat dalam urusan kinerja Tapi juga dalam urusan konsumsi daya Salah satunya adalah Sapir Pulse RX 5500 XT seri 4GB Bentuk desain sih mungkin biasa Cuma vega ini punya beberapa sisi unggulan Baik dari kinerja maupun fitur pendinginan Nah penasaran dengan apa yang bisa ditawarin Untuk VGA? Pantengin terus video ini VGA baru kembali hadir Dimana kali ini datang dari tim merah Dengan munculnya Radeon RX 5500 XT VGA ini bisa dibilang punya posisi entry level Dengan budget cukup murah Yaitu sekitar 3 jutaan Dan siap bersaing ketat Dengan seri Nvidia GeForce GTX 1650 Super Ataupun seri GTX 1660 Dan salah satu brand yang kini punya pilihan VGA tersebut Adalah Sapir Pulse RX 5500 XT Versi 4GB Meskipun produsen juga ngasih pilihan konfigurasi 8GB Apa yang bisa membuatnya menarik Adalah harga yang pantas Dan punya spesifikasi yang cukup mumpuni Bentuk desain sih mungkin masih terkesan biasa Nggak ada hal yang terlalu istimewa Meskipun masih punya nilai solid Namun apa yang bisa buatnya cukup hebat Adalah kehadiran dual cooler Yang dukung teknologi CoolTex Buat jaga suhu tetap rendah Untuk dapetin kinerja terbaik Kerja itu sendiri hadir dengan ukuran panjang sekitar 23 cm Lebar 12 cm Dan ketebalan sekitar 3,9 cm Yang memakan 2 slot pada casing Bagian backplate juga punya kesan sederhana Namun memiliki sajian yang kompak Dan bisa mencukupi ruang untuk casing kecil Sedangkan konektivitas Ada total 4 port display Termasuk sebuah port HDMI Dan 3 display port Kalian butuh daya 8 pin Buat ngangkat VGA ini Dengan rekomendasi PSU minimum 500W Untuk spesifikasi internal PGA ini hadir dengan kekuatan VRAM Sebesar 4GB GDD6128bit 1408 stream processor Memory clock up to 14 Gbps Clock speed up to 1845 MHz Memory bandwidth up to 224 GB per detik Dan hadir dengan TDP default Sebesar 135 Watt Radeon RX 5500 XT Masih jadi bagian dari Navi GPU Yang didasarkan pada proses VINVET 7nm Keuntungan yang bisa kalian dapetin adalah Kinerja yang besar Namun hemat daya Termasuk pilihan tipe memori GDD6 yang lebih cepat Spesifikasi terlihat menjanjikan Cuma seri ini Lebih dikhususkan untuk gaming Di level 1080p Meskipun bisa dongkrak banyak hal seru Bahkan untuk game AAA Pada pengaturan serbaik Di samping itu Dukungan driver lewat software Adrenalin terbaru Juga diklaim bisa dongkrak Kinerja VGA jauh lebih efektif Kalian bahkan bisa lakukan banyak hal lewat software ini Termasuk kemudahan fitur OC secara otomatis Meskipun terkadang masih ada beberapa bug pada driver Yang membuat kinerja sistem tidak stabil Atau bahkan bisa crash Sehingga produsen perlu update software Buat atasi beberapa masalah pada dukungan driver Buat urusan kinerja Radeon RX 5500 XT Punya potensi kinerja gaming yang cukup hebat Bahkan bisa libas beberapa game terbaru Di atas 60 frame per detik Nah, buat liatin potensi VGA tersebut Kami pakai setup yang cukup ideal untuk memulai Yaitu Pada game Battlefield V VGA ini ngasilin FS rata-rata hingga 73 Punya selisih kinerja hingga 5,4% lebih baik Dibanding 1650 Super Dan 13% lebih baik dibanding RX 570 Sedangkan jika dibandingin dengan seri GTX 1660 standar Cuma terpaut beberapa fps aja Sedangkan untuk game Assassin's Creed Odyssey Eps rata-rata cuma nyampe hingga 40 frame per detik Ini masih bisa dibilang cukup baik Dan punya selisih kinerja hingga 5% lebih baik Dibanding GTX 1650 Super Game terbaru sekelas Star Wars Jedi Fallen Order Juga bisa dilibas di pengaturan Epic Pada level 1080p Dimana VGA ini bisa ngasih fps rata-rata hingga 68 frame per detik Cuman GTX 1650 Super Mampu nyamai nilai fps dengan skor yang sama VGA ini juga bisa ngasih kinerja fps yang baik Pada game Shadow of the Tomb Raider Dengan nilai fps rata-rata hingga 61 Meskipun cuma terpaut beberapa fps aja Dibanding GTX 1650 Super Gears 5 juga bisa dilibas dengan fps rata-rata Hingga 64 dan punya selisih lebih baik Hingga 9% dibanding GTX 1650 Super Termasuk juga seri GTX 1660 standar Hingga 4% GTA 5 dan DeWitcher 3 Mungkin terhitung game lama Namun kekuatan grafis maupun sisi gameplay yang baik Masih layak untuk dimainkan hingga hari ini Dan VGA ini mampu dibas dengan skor fps rata-rata Hingga 68 dan 74 frame per detik Pada kedua game tersebut masing-masing Hal terbaik dari Radeon RX 5500 XT ini Adalah konsumsi daya yang benar-benar berharga banget Kalian bahkan bisa nyelamatin biaya bulanan tagihan listrik kalian Khususnya untuk pemakaian PC Betapa tidak Segini cuma memakan daya rata-rata Hingga 105 Watt aja Pada beberapa game Dan jika dibandingin sama VGA generasi sebelumnya Peningkatan nyata dalam urusan tersebut sangat signifikan Sedangkan untuk suhu Dual Fan pada sapir Pulse RX 5500 XT Bisa terhitung cukup baik Dengan suhu rata-rata saat sedang bekerja penuh Bisa nyampe 73 derajat Celcius Dan itu terhitung sangat normal Peningin pun gak berisik dan cukup senang So, does it worth it? Sebenarnya harapan banyak penggemar pada Radeon RX 5500 XT sudah terpenuhi Yaitu kinerja yang worth banget untuk gaming Rp1080 Dan konsumsi daya yang rendah Dua faktor ini bisa dibilang sebagai sesuatu yang terbaik pada VGA tersebut Yang bisa begitu nyenengin buat kalian Cuman, harga yang ditawarin terkadang agak tanggung Dan sedikit lebih mahal Dari apa yang kita harapin sebenarnya Yaitu kinerja yang hadir sedikit lebih baik Dibanding GTX 1650 Super Cuman harga jauh lebih mahal Bahkan beberapa seri premium Bisa nyampe di atas Rp3,5 jutaan Padahal, jika kalian punya budget segituan Ada VGA yang punya kinerja jauh lebih efektif Seperti GTX 1660 atau versi Super Disinilah, rekomendasinya terkadang masih agak berat Untuk RX 5500 XT Kecuali untuk versi 4GB Yang punya harga khas Tapi overall sih, Radeon RX 5500 XT Udah cukup baik Dan bisa ngasih kinerja seru pada level 1080p Dan konsumsi daya yang worth banget Jika harga yang ditawarin bisa sedikit turun ke bumi Maka VGA ini tentu akan menjadi banyak pilihan utama konsumen Nah, itu dia ulasan kami Tentang Safir Pulse RX 5500 XT Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka Jangan lupa like, subscribe jika kalian Jangan lupa like, subscribe jika kalian Jangan lupa like, subscribe jika kalian